Adanya rencana pembubaran Hizbut Tahir Indonesia atau HTI oleh pemerintah beberapa waktu lalu, pihak HTI melakukan sesuatu untuk melakukan rencana tersebut. Dengan menggandeng pengacara Prof. Dr. Yusrit Ismail Mahendra dari kantor Isa & Iza Law Firm, HTI memenungkan adanya seribu advokat bela HTI untuk membantu pembelaan hukum dan mencegah terjadinya gangguan dan intimidasi di berbagai daerah terhadap anggota HTI. Saat menjelaskan adanya seribu advokat bela HTI di kantor Yusril di Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2017, Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa HTI adalah Organisasi Legal Berbadan Hukum Perkumpulan atau BHP bertanggal 2 Juli 2014. Isbut Tahrir Indonesia atau HTI adalah Organisasi Legal Berbadan Hukum Perkumpulan atau BHP dengan nomor AHU 0-00258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014. Maka menurut Muhammad Ismail Yusanto, semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Karena itu, pihaknya menolak rencana pembubaran HTI yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan kegiatan dawah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara. Maka semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Apalagi selama ini, HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah di negeri. Oleh karena itu, rencana pembubaran HTI yang hendak dilakukan oleh pemerintah harus ditolak karena secara nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada serta akan menghilangkan kebaikan yang sudah dihasilkan. Untuk melindungi hak konstitusional tersebut serta untuk melakukan perlawanan dan pembilan hukum serta mencegah terjadinya gangguan dan intimidasi di berbagai daerah terhadap HTI melalui konveni PECS yang diselenggalkan pada hari ini selasa 23 Mei 2017 di kantor Iksa Iksa Lofam TPPHTI mengumumkan tim pembela Hizbut Tahrir Indonesia disingkat TPPHTI di bawah koordinasi Prof. Dr. Yusuf Iksa Maindra dari kantor Iksa Iksa Lofam selamat menikmati